Pemirsa Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan atau BI rate demi menahan tekanan pada nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia menyebut, kenaikan sebesar 25 basis point tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas rupiah dan sasaran inflasi. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point ke level 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan ini diikuti kenaikan suku bunga deposit facility menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility menjadi 7%. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, kenaikan suku bunga acuan ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkat ketidakpastian global. Selain itu, langkah tersebut merupakan langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Naikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro-stability. Peri menegaskan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap tumbuh seiring akselerasi digital sistem pembayaran yang juga akan diperkuat. Bauran kebijakan tersebut diharapkan akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Rajupatmo, IDX Channel Terima kasih telah menonton!